Kepulauan warga desa Nombing terhadap moda transportasi laut khusus untuk angkutan pelajar di respon Ansar Ahmad. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku persoalan transportasi pendidikan itu bukanlah hal yang baru. Problem itu sudah terjadi sejak ia menjabat sebagai Bupati Bintan. Ansar pernah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Khususnya para pelajar yang kesulitan mendapat akses pendidikan akibat dari minimnya pelayanan transportasi laut di daerah itu. Gubernur Ansar berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Bintan dan memanggil pejabat terkait, camat dan kepala desa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir Kepulauan Riau itu. Dari SD sampai SMA, tapi karena SMA sudah terpisah, ya kemarin ternyata kan kalau kita anggarkan pun Bintan hanya butuh 11 miliar. Hitungan kita, semua kabupaten kota ini kalau ditangani ya butuh 60-70 miliar, memang berat sekali. Makanya nanti mungkin 1-2 tempat saja yang memang di sana perlu kita tangani cepat, kita tangani. Nanti kita lihat apakah itu ditangani oleh kabupaten, tapi kita memberikan hubungan sebagian atau bagaimana. Saya kira masyarakat, misalnya dulu sebelum ada bus, sebelum ada apapun, masyarakat masih bisa nyekolakan anak. Saya kira sementara ini tangani dulu lah, sambil kita membahas ini. Suri ini saya suruh panggil itu camat, suruh panggil kepala-kepala desa. Ansar menuturkan bahwa Pemprov Kepri akan segera memberikan perhatian agar akses pendidikan tidak terkendala akibat minimnya moda transportasi laut para pelajar. Diketahui sebelumnya sejumlah masyarakat, khususnya Tiga Dusun di Pulau Numbing, mengeluhkan minimnya moda transportasi laut untuk membawa para pelajar mengakses pendidikan. Akibatnya tidak jarang anak-anak mereka tidak bersekolah, terlebih saat angin kencang dan tidak ada pompong yang mau membawa mereka untuk belajar ke sekolah. Alfonius melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!